Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada kenyataannya, sidat ini berbeda dengan belut lho pemirsa Sidat memiliki sirip pada dada, punggung, dan ekornya Di Jepang, ikan sidat biasa disebut dengan nama unagi Ikan yang memiliki nama latin Ordo anguiliformes tumbuh besar di perairan tawar Namun setelah dewasa, kembali ke laut untuk proses berpijah Selain rasa dagingnya yang gurih, ikan sidat memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi lho pemirsa Untuk lebih jelasnya, kita tanyakan pada ahlinya yuk Pada ikan sidat juga mengandung protein serta karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi maupun sebagai pertumbuhan badan Pada ikan sidat juga mengandung omega 3 yang sangat bagus untuk perkembangan fungsi otak Dan perkembangan janin mulai dari kandungan Kemudian omega 3 tersebut juga bisa mencegah terjadinya penyakit kardiofaskuler dan penyakit jantung yang lainnya Ikan sidat merupakan jenis ikan yang memiliki prospek bagus karena sangat laku di pasar internasional Negara tujuan ekspornya seperti Jepang, Hongkong, Belanda, Jerman, Italia, dan beberapa negara lain Di Indonesia sendiri, ikan sidat banyak ditemukan di daerah-daerah yang berpatasan dengan laut dalam Seperti Pantai Selatan Pulau Jawa, Pantai Barat Sumatera, Pantai Timur Kalimantan, Pantai Sulawesi, Pantai Kepulauan Maluku, dan Irian Barat Taukah pemirsa, ikan sidat dibagi menjadi 4 fase Yakni fase gelas L, L4, Finjer, dan Sidat Dewasa Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas satu per satu Yang pertama adalah gelas L Gelas L merupakan benih ikan sidat yang dikenal dengan sebutan sidat kaca Disebut sidat kaca karena bentuk tubuhnya yang masih transparan Sehingga kita dapat melihat bagian dalam tubuhnya layaknya hanya dilapisi kaca Fase gelas L ini dimulai dari usia 0 sampai 1,5 bulan Sidat gelas L memiliki panjang sekitar 5 cm dengan berat 0,1 sampai 1 gram per ekornya Duh, masih kecil ya pemirsa Pemirsa fase yang kedua adalah sidat elfer Fase elfer ini dimulai dari usia 1,5 bulan sampai usia 2 bulan Pada fase ini, ikan sidat mulai berwarna gelap Warnanya cenderung ke hitam-hitaman atau kemerah-merahan Berat ikan sidat pada usia elfer antara 1 sampai 10 gram per ekornya Pada umumnya, sidat elfer sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru Yakni dipindah ke kolam yang ukurannya jauh lebih besar Kemudian yang ketiga adalah fase finjer Disibut finjer atau finjerling karena ukurannya yang kurang lebih sebesar jari kita Fase finjer ini dimulai dari usia 2 sampai 5 bulan Beratnya mulai 10 sampai 50 gram per ekornya Pemirsa, ikan sidat ukuran finjer mudah beradaptasi dan cepat pertumbuhannya Ikan sidat ukuran inilah yang paling banyak dibu didayakan di Indonesia Terutama untuk para pemula Yang keempat adalah sidat dewasa Ini adalah fase paling akhir dari siklus hidup ikan sidat Sidat dewasa yang siap dipanen biasanya berusia 1 tahun lebih Pada fase ini, ikan sidat siap diolah menjadi makanan yang lezat dan bergizi tinggi Berat rata-rata per ekornya adalah 250 sampai 400 gram Atau rata-rata berisi 3 sampai 4 ekor dalam setiap kilogramnya Hmm, lumayan besar ya pemirsa Masuk ke tahap pembudidayaan Pertama, kita siapkan dulu medianya Media yang digunakan harus benar-benar steril Pemirsa, ini adalah akwarium yang digunakan untuk pembesaran bibit ikan sidat Akwarium harus dicuci sampai bersih Setelah itu diberi filter yang terdiri dari beberapa lapisan Lapisan filter terdiri dari pasir putih, batu karang, arang, spon atau dakron yang disusun secara bertingkat Fungsi dari lapisan filter ini antara lain guna menyaring kotoral, mengatur kestabilan pH dan tingkat keasaman air Selanjutnya, akwarium diisi dengan air setinggi 30 cm dan ditaburi garam kurang lebih 7 sampai 10 genggam Pemirsa, ini kita akan taburkan garam Harus pakai garam mulai, Pak, ya Nah, ini kita akan taburkan Mengambil si pasir Pus! Semayang, dia kembali lagi, Pak Sebelumnya, ini untuk satu tempat-tempat Saya kalau berjumpa, kalau berjumpa Air di dalam akwarium dikultur atau diberupompa supaya sirkulasi air terus berganti Biarkan proses pengkulturan ini berlangsung selama semalaman sebelum dimasuki penih ikan sidak Terima kasih telah menonton!